Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Asyadu an la ilahi lallahu wa daulah syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qulu subhanakala ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Pada hari ini Pada konten yang kali ini Kita akan membahas surat al-isro ayat 23 Beserta tafsirnya Dan insyaallah akan kita bacakan terlebih dahulu ayatnya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa qadu rabbuka an la ta'budu illa iya Wa bilwalidaini ihsana In ma yablughan na'yadaka al-kibar ahaduhuma A'udhu ma'aw kilahuma A'udhu ma'aw kilahuma Wa wa lā tan'haruma Wa quallahuma Wa quallahuma Qawla karima yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 kemudian yang mana di dalam ayat ini telah dijelaskan mengenai larangan bagi anak-anak muslim untuk tidak berkata kasar jadi di dalam surat ini kita sebagai seorang anak memang diwajibkan untuk bisa selalu bertutur dan berkata mulia kepada kedua orang tua kita tidak hanya itu saja surat Al-Isra ini ada pula sebuah kisah yang menceritakan tentang Uwais Garni yang mana beliau sering sekali dijadikan sebagai salah satu contoh anak yang sangat berbakti dan baik kepada kedua orang tuanya dimana Uwais ini adalah sosok seorang pemuda yang begitu soleh serta sangat memuliakan ibunya sehingga ia senantiasa untuk merawat dan juga memenuhi semua permintaan dari sang ibu itulah tadi Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang mana kita harus nantiasa menghormati kedua orang tua kita dan jangan sampai kita mengatakan ah karena itu adalah salah satu perbuatan dosa dan itu sangat dibunci oleh Allah semoga kita semua termasuk anak-anak yang soleh dan semoga nanti kita di surga bertemu kembali kepada kedua orang tua kita amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati